Tadi ada beberapa hal yang disampaikan prioritas daripada Dewan Pertimbangan yang pertama dimana yang terkait dengan kesehatan, kemudian terkait dengan ekonomi nasional dan daerah, kemudian yang terkait dengan entrepreneurship, jadi penciptaan lapangan kerja, yang keempat tadi itu terkait dengan internal organisasi dan regulasi. Dari empat ini yang terkait dengan ekonomi nasional dan daerah mungkin dari saya bisa ikut terlibat di situ, karena saya secara pribadi punya passion ya, jadi punya satu keinginan masyarakat UKM khususnya yang masih kecil-kecil itu bisa tumbuh, karena Indonesia itu bisa besar hanya kalau jumlah kelompok produktifnya diperbanyak, bukan itu-itu saja. Sehingga penciptaan lapangan kerja itu bisa lebih masif, kemudian penerimaan pajak juga bisa lebih besar. Kemudian yang kedua mungkin dari sisi mengangkat profil dari KADIN ataupun aktivitas-aktivitasnya kandangkan MNC di bidang media. KADIN sangat strategis dalam rangka sebagai mitra pemerintah dalam kebijakan, pembuatan kebijakan yang kondusif, membangun ekonomi nasional, dalam juga mitra pemerintah ikut melobi, misalnya luar negeri untuk menarik investasi ke Indonesia, juga mitra pemerintah dalam rangka misalnya dalam perdagangan, ekspor-import, kuota, dan sebagainya, dalam berbagai perspektif yang sifatnya dunia usaha. Saya lihat ini sangat positif, karena pengurus di KADIN sekarang, ya Pak Arsyad, Pak Anin kan junior saya lah, mereka lebih muda. Jadi generasi muda sudah mulai tampil, yang tentunya dalam situasi seperti sekarang, dunia yang makin kompetitif, ada pandemi, jadi dinamika dan fleksibilitas adaptasi itu penting sekali. Dan saya rasa mereka akan mampu untuk melakukan ini.